Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students, how are you this morning? Selamat pagi anak-anakku semua Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat dalam belajar Walaupun pada saat ini kita harus belajar di rumah Jangan lupa kita berdoa semoga COVID-19 segera berakhir Sehingga kita bisa kembali berkumpul di sekolah Belajar bersama, berkumpul bersama teman-teman Dan berkumpul dengan bapak ibu guru di sekolah First of all, let me introduce myself to all of you Perkenalkan nama saya Mulia TM Saya adalah guru bahasa Inggris di SD Negeri 43 Parepare Pada pertemuan kali ini, ibu akan menyajikan sebuah video pembelajaran Yaitu pembelajaran kelas 6 SD di semester pertama Temanya adalah Public Place Do you know what is the meaning Public Place? Public Place means tempat-tempat umum Anak-anakku semua, sekarang silahkan Untuk penayangan pertama, silahkan kalian perhatikan Slide tentang Public Place atau tempat-tempat umum Supaya kalian bisa mempunyai gambaran apa-apa saja Yang dimaksud tentang tempat-tempat umum atau Public Place Public Place is tempat-tempat umum Airport, Bandara Railway Station, Stasiun Kereta Port, Pelabuhan Bus Station, Terminal Bis Bus Stop, Pemberhentian Bis atau Halte Bis Library, Perpustakaan Museum, Museum Police Station, Kantor Polisi Fire Station, Stasiun Pemadam Kebakaran Post Office, Kantor Pos Hospital, Rumah Sakit Gas Station, Pembensin atau SPBU Jail, Penjara Bank, Bank School, Sekolah Offices, Perkantoran Factory, Pabrik Market, Pasar Supermarket, Supermarket Shopping Center or Mall Pusat Perbelanjaan Pusat Perbelanjaan atau Mall Food Court, Pusat Makanan Restaurant, Restoran Hotel, Hotel Cinema, Bioskop Drugstore, Toko Obat atau Apotik Workshop, Bengkel Swimming Pool, Kolam Renang Amusement Park, Taman Hiburan Amusement Park, Taman Hiburan Water Park, Taman Air Public Aquarium Public Aquarium or Sea World Aquarium Umum atau Sea World Aquarium Umum atau Sea World Zoo, Kebun Binata Planetarium, Planetarium Park, Taman Park, Taman City Hall or Town Hall Balai Kota Court, Pengadilan National Monument Monumen Nasional Public Cemetery Pemakaman Umum Mosque, Masjid Church, Gereja Buddhist Monastery Vihara Hindu Temple Kewil Hindu Oke, itulah tadi beberapa jenis-jenis gambar-gambar tentang public place atau tempat-tempat umum. Setelah menyimak video tadi, ibu harapkan kalian sudah memahami yang mana yang dimaksud dengan public place. Nah, sekarang kita lanjut kepada materi selanjutnya. Silahkan perhatikan slide berikutnya. Hello, now look at this picture. In this picture, you can see many animals. Dalam gambar ini kamu lihat, bisa melihat banyak binatang. What picture is that? What place is that? Ya, tempat umum apakah ini? Look at this. Oh, that is a zoo. Kita akan menyebutkan nama-nama tempat umum menggunakan kata detis, ya. Detis adalah kata yang digunakan untuk menyebutkan suatu nama tempat atau suatu nama benda, ya. Detis artinya itu adalah. So, detis a zoo artinya itu adalah sebuah kebun binatang. Oke, next. Kita lihat slide berikutnya. This is, lihat ini gambar apa? Taman. Apa tadi bahasa Inggrisnya taman? Park, ya. Park. Detis a park. Itu adalah sebuah taman. Ya. Detis a park. Itu adalah sebuah taman. Next. Sekarang, silakan kalian belajar menyusun kalimat menyebutkan nama tempat umum yang ada pada gambar. Sebelumnya, lihat. What place is that? Kolam renang. What is the Inggris kolam renang? Swimming pool. Oke. Buat kalimatnya menggunakan kata detis. Yes. That is a swimming pool. Yes. That is a swimming pool. Itu adalah sebuah kolam renang. Contoh lagi. So, what is that? Ya, gambar apakah ini? Ya, museum. What kalimatnya menggunakan kata detis? That is a museum. Oke. That is a museum. Oke. Sekarang, kita lanjut. Ada kalimat, what is that? What is that? Adalah suatu kalimat tanya yang digunakan jika kita ingin mengetahui suatu nama benda. Ya. Dalam hal ini, suatu nama tempat. Ya. Di mana, what is that? Artinya, apakah itu? Apakah itu? Jika kita meraih satu benda, suatu tempat umum, kita tidak tahu apa namanya, maka kita menggunakan kalimat untuk bertanya, what is that? Apakah itu? Bagaimana jawaban kalian? Kita bisa menjawab detis, deti-titi. Deti-titi bisa kita lengkapi dengan menyebutkan nama tempat umum yang tadi ditunjukkan. Artinya, itu adalah contohnya. Oke, bisa kita lihat slide di sini. Oke, this is a familiar place in Parepare. Tempat yang sangat terkenal di Parepare. What is that? Hospital. Ya. Apa nama hospitalnya? Andi Makasau Hospital. Oke, pintar semua anak-anakku. Sekarang, kita lihat contoh dialognya. Kita berkata, what is that Doraemon? Apakah itu Doraemon? Apakah itu Doraemon? Jadi, setelah kata, what is that? Bisa kita tambahkan nama seseorang. Ya. Supaya kalimat itu lebih akrab, ya. Nama seseorang, ya. Jadi, if your friend's name Sita, you can say, what is that Sita? Ya. Jika nama teman kamu Budi, you can say, what is that Budi? Nah, artinya, apakah itu? Disini kalimatnya, what is that Doraemon? Artinya, apakah itu Doraemon? Nah, kita lihat. Doraemon say, Ditis Andi Makasau Hospital. Itu adalah Andi Makasau Hospital, rumah sakit Andi Makasau. Ya. Jadi, setelah kata Ditis, kita menyebutkan nama tempat umum yang ditunjukkan. Oke. Next. What is that? Kita lihat gambar apakah ini. Setelah tadi melihat slide, nama-nama tempat umum. Ini adalah post office, ya. Post office. Oke. Ada Upin. Kakaknya berkata, bertanya, what is that Upin? Jadi, jika yang ditemani bicara Ipin, kalimatnya, what is that Ipin? Ya, what is that Ipin? What is that Upin? What is that Upin? Kita lihat apakah jawabannya si Upin? That is a post office, ya. That is a post office. Itu adalah sebuah kantor post. Oke. Next. Kita lihat. Ada lagi tempat umum yang familiar in Parepare, ya. Terkenal di kota Parepare. Ada yang tahu apa ini? No. Kita lihat. What is that Rina? Oh, yang ditanya adalah Rina. Ya. Apakah itu Rina? Kita lihat. Rina say, this is legacy market. Oke, good. This is market. Parepare. Name is legacy, ya. Namanya, legacy market, ya. So, in the market, you can see seller. You can see buyer. Kita bisa melihat penjual dan pembeli. If you want to buy fish and vegetables, you can go to market, ya. You can go to lokasi market. Jika kalian ingin membeli ikan dan sayur, kalian bisa ke lokasi market atau pasar lokasi. Oke. Next. Kita lanjut. Kita akan menyebutkan the function of public place, ya. Fungsi-fungsi dari tempat-tempat umum. Kita akan membelajari lebih dalam apakah kegunaan atau fungsi dari tempat-tempat umum tersebut. Ya. Number one. A place to cure the patients. A place to save money. A place to buy and sell. A place to see many animals. A place to send letters. A place for students to study. A place for Muslims to pray. Oke. Number one. Kita lihat. A place to cure the patients. Ya. What place is there? Tempat apakah itu? Sebuah tempat untuk merawat pasien. Oh. Hospital. Rumah sakit. Ya. It's name hospital. Next. Second sentence. A place to save money. Sebuah tempat untuk menyimpan uang. What's that? Oh. It's bank. Ya. Uang. Next. A place to buy and sell. Sebuah tempat untuk membeli dan menjual. It's name market. Ya. Pasar. Next. A place to see many animals. Sebuah tempat untuk. Eh. Kita dapat melihat banyak binatang. It's name zoo. Oke. Itu fungsinya. Zoo. A place to send letters. Ya. Sebuah tempat untuk mengirim surat. Apakah itu? Post office ya. It's name post office. Kita akan mencari nama tempat umum sesuai dengan fungsinya. A place for students to study. Sebuah tempat siswa belajar. School. Ya. School. Oke. Next. A place for muslim to pray. Sebuah tempat untuk orang islam beribadah. Solat. It's name mosque. Okay. Okay. Next. A place to see film. A place to see film. Ayat tebak anak-anakku. What is that? Ya. A place to see film. Sebuah tempat untuk menonton film. Yes. Good. Cinema. Cinema. Ya. Bioskop. Next. A place to borrow books. Oh. Library. Sebuah tempat untuk meminjam buku. It's name library. Ya. Next. A place for planes to land and take off. Sebuah tempat. Ya. Gimana pesawat landing dan mendarat. Ya. Okay. Air port. Ternyata air port. Yes. Next. A place of ships. Ya. Tempatnya kapal. Gimana ke tempatnya kapal laut? Oh. In the port or airport. Ya. Port or airport. Ya. Bisa kita sebut port. Bisa juga kita sebut airport. Itu artinya pelabuhan. Next. A place to take a rest. Sebuah tempat kita untuk beristirahat. It's name hotel. Okay. Next. A place to go shopping. Sebuah tempat untuk berbelanja. Kita shopping. Shows, clothes, glasses, and sebagainya. What's that? Supermarket. Ya. Okay. Supermarket. Ini adalah nama-nama tempat umum beserta dengan fungsinya masing-masing. Okay. Next. Kita lihat ada sebuah dialog. Lihat di sini. Ada gambar. Ya. Ada gambar. Ya. Ada gambar. It is a familiar place in Pareparetu. Ya. Itu Masjid Agung. Ya. Ya. Nah. Sekarang. The teacher said. What is that Bima? What is that Bima? Oh. Nama siswanya Bima ya. Hmm. Bima said. Oh ya. That is a mouse sir. Ya. That is a mouse sir. Ya. Sir artinya pak, bapak. Jadi jika yang berbicara adalah guru perempuan, kita menggunakan kalimat that is a mouse ma'am. Ya. That is a mouse ma'am. Next. Dia bertanya lagi. What is the function of Mox? What is the function of Mox? Apakah fungsi dari Masjid? Ya. Be my answer. Its function is to pray for Muslim. Fungsinya adalah ya. Empat sholat untuk Muslim. Yang kayak ini adalah salah satu contoh. Dia lho menanyakan nama tempat umum dan menanyakan fungsi atau kegunaan dari tempat umum tersebut. Ya. Untuk menanyakan nama tempat umum, kita menggunakan kalimat what is that? Dan untuk menanyakan fungsinya, kegunaannya kita menggunakan kalimat tanya what is the function of? Ya. Ada seterusnya. Nah. Sekarang tugas. Di akhir pembelajaran kita ini, ibu memberikan tugas exercise. Ya. Matching the sentences with the pictures below. Pasangkanlah gambar. Eh. Pasangkanlah kalimat dengan gambar di bawah. Lihat anak-anakku. Ada, there are six pictures. Ada enam gambar. Ya. Silahkan kalian pasangkan latihan di rumah ya. Masang-memasangkan. Menjodohkan. Menjodohkan. Ya. Tempat umum dengan fungsinya. Ya. Kita lihat kelima pertama. A place for muslim to pray. A place to see many animals. A place for flames to land. And take off. A place to cure their passions. A place for students to study. Nah. Sekarang. Ibu kasih contoh. Pertama. Ya. Oke. Lihat. Ya. Gambar pertama. Adalah hospital. Nah. What's the function of hospital? Good. A place to cure the patients. Ya. Sebuah tempat untuk merawat pasien. Ya. Nah. Sekarang tugasnya kalian. Silahkan pasangkan kalimat. Dengan gambar yang sesuai. Dengan menarik garis lurus. Seperti yang contoh yang ibu berikan. Ya. Sekarang anak-anakku. Silahkan kalian kerjakan. Tugas yang ada pada gambar ini. Tetap semangat ya. Belajarnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anakku semuanya. Dan terima kasih buat bapak ibu yang ada di rumah. Atas bantuan. Bimbingan. Dan motivasi. Kepada anak-anak kita semua. Supaya tetap belajar di rumah. Tetap menjaga kesehatan. Dan tetap semangat. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. See you next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. realized'? Saya tiniência terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatian.